Hai ini tidak akan lepas ya saya tutup-tutup seperti ini pun enggak akan lepas Assalamualaikum teman-teman berjumpa di ide kreatif channel ya kali ini saya akan membuat ide kreatif yang sangat bermanfaat sekali ya teman-teman memanfaatkan barang yang tidak berguna atau barang yang sudah tidak terpakai lagi jika teman-teman mempunyai kawat bekas lah seperti ini jangan dibuang dulu ya teman-teman karena ini masih bisa dimanfaatkan lagi untuk sebagai barang yang berguna atau menjadi alat yang sangat berguna ya teman-teman nah kawat las seperti ini sudah tidak terpakai atau sudah tidak bisa digunakan lagi karena ini sudah mengelupas seperti ini ya atau kalian juga bisa memanfaatkan bekas sisa-sisa kawat las ya Oke teman-teman langkah pertama ya kita akan mengelupas kawat bekas dulu ya ini kawat bekas lasnya ini jadi kita bisa menggunakan tang seperti ini ya untuk mengambil serbuk-serbuk dari kawat las seperti ini kita siapkan wadah seperti ini ya teman-teman lalu kalian bisa tekan-tekan seperti ini nah ini lihat otomatis langsung rontok ya teman-teman ini sangat mudah sekali terlepas ya teman-teman tinggal kita tekan-tekan seperti ini serbuk lasnya ini langsung rontok sendiri seperti ini ya oke teman-teman dan hasilnya seperti ini ya jadi ini kondisinya itu masih kasar ya jadi kurang lembut jadi kita akan menghancurkannya atau melembutkannya agar menjadi serbuk-serbuk yang sangat halus ya teman-teman oke teman-teman jadi saya menggunakan masker seperti ini untuk wadah serbuknya ya kita letakkan kedalam masker seperti ini ya teman-teman oke lalu kita ikat dengan karet seperti ini ini adalah cara saya untuk menjadikan serbuk-serbuk tadi menjadi serbuk yang sangat halus ya kita ikat dengan karet seperti ini setelah itu kita hancurkan menggunakan palu atau kita tutuk-tutuk atau ketuk-ketuk dengan palu seperti ini dan kelihatannya ini sudah menjadi serbuk yang sangat halus ya teman-teman kita akan mencoba membukanya wah ini sangat mantap sekali ya teman-teman ini sudah sangat mending cleaning sekali ya sudah halus seperti ini oke teman-teman dan ini hasilnya serbuk yang kita dapatkan dari kawat last tadi ya dan dengan serbuk seperti ini bisa kita buat untuk campuran lem G seperti ini ya teman-teman dan nanti hasilnya itu sangat kuat sekali ya dibandingkan tidak kita campurkan dengan serbuk seperti ini oke bagaimanakah hasilnya nanti kita akan uji coba dan kita langsung praktekkan ya teman-teman oke langsung saja kita praktekkan ke bodi plastik ya teman-teman oke teman-teman saya kali ini mempunyai bodi motor yang cuwil ya atau yang lepas seperti ini ya jadi kita akan menggelemnya menggunakan lem dan dengan campuran bekas kawat last seperti ini ya jikalau kita menggunakan lem saja seperti ini pasti mudah sekali atau sangat mudah lepas ya teman-teman jadi kita menggunakan campuran seperti ini oke kita taburkan serbuk ini ke bagian yang retak seperti ini ya lalu kita beri lemnya selamat menikmati lalu ini kita tunggu kering ya teman-teman nanti kita uji coba ya apakah ini benar-benar kuat dan setelah kering hasilnya seperti ini ya teman-teman ini sangat sudah sangat mengeras kali ya kalian bisa lihat ini sangat kuat sekali akan aku coba ketuk-ketuk memakai baut yang berukuran besar seperti ini ya ini benar-benar sangat kuat ya teman-teman tidak akan lepas ini ya ini sangat mantap sekali teman-teman sekarang kita uji coba ya teman-teman kita uji coba jika besi ini kita tempelkan di bodi plastik seperti ini kita uji coba tanpa menggunakan serbuk ini dulu ya kita uji coba hanya dengan lem saja kalian bisa lihat teman-teman dengan lensa aja seperti ini dia tidak mau merekat ya lihat dia itu enggak mau merekat ya teman-teman lihat ini benar-benar sangat sulit sekali untuk merekat lalu kita akan mencoba dengan memakai serbuk bekas kawat las ya teman-teman di sampingnya sini kita akan mencobanya kita beri serbuk lasnya seperti ini lalu ini kita letakkan ya teman-teman disini kita beri sedikit lagi teman-teman lalu kita beri lemnya nah baru sebentar saja ini sudah merekat loh teman-teman lihat ini sangat kencang sekali ya ini ya ini sangat-sangat kuat loh teman-teman kita tunggu dulu ya ini biar kering lemnya apakah ini benar-benar kuat daya cengkramnya itu sangat-sangat kuat kalau dilihat ya nah kalian bisa lihat ya buat angkat pun di ini tidak akan lepas loh ini benar-benar sangat kuat sekali ya jadi kalian jika mempunyai serbuk las seperti ini jangan dibuang dulu ya kalian lembutkan lalu kalian simpan ya teman-teman jika sewaktu-waktu kita membutuhkan jadi kita itu tidak bingung ya kan ini tidak akan lepas ya saya tutup-tutup seperti ini pun enggak akan lepas mantap ini sangat keras sekali sangat kuat sekali oke sekian video dari saya semoga bermanfaat ya jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk share ke sosial media kalian ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sama 6 sama 6 mal na 7 lebih